Intro Anggota polisi wanita Brip2FN sempat membawa suaminya Brip2RDW 27 tahun ke rumah sakit setelah cek cok hingga akhirnya dibakar Diketahui tindakan Brip2FN membakar suaminya dilakukan di garasi asrama polisi Polres Mojokorto pada Sabtu 8 Juni 2024 sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Brip2FN saat itu menolong suaminya dibantu oleh tetangga sekitar Hal ini disampaikan Kabit Humas Pol Dajawa Timur Kompes Pol Dirmanto dalam keterangannya pada Minggu 9 Juni 2024 Seolah menyesali perbuatannya Brip2FN juga diketahui sempat menyampaikan permintaan maaf kepada suaminya usai kejadian naas itu Permintaan maaf itu disampaikan Brip2FN saat sampai di rumah sakit Dirmoto mengatakan motif aksi Brip2FN karena masalah finansial Gaji Brip2RDW disebut kerap digunakan untuk bermain judi online hingga akhirnya membuat Brip2FN berang dan gelap mata Hasil pemeriksaan yang dilakukan permasalahan ini diawali cekcok antara suami istri berpangkat Brip2FN tersebut Akibat kejadian itu korban diketahui mengalami luka bakar 96% Ia sempat dirawat intensif di ICU RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto Namun nyawa Brip2RDW tak tertolong Ia dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024 siang Brip2FN kini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Kondisinya kini juga disebut-sebut mengalami trauma berat hingga butuh pendapingan psikologis Polda Jawa Timur diketahui telah memberikan pendapingan psikologis terhadap Brip2FN Pendapingan psikologis tersebut melibatkan psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur Selain diberikan kepada Brip2FN Pendapingan psikologis terhadap juga diberikan kepada ketiga anak Brip2FN yang masih berusia di bawah 5 tahun atau masih balita Anak pertama berusia 2 tahun sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar berusia 4 bulan Saat kejadian penganiayaan terjadi ketiga anak Brip2FN sedang diasuh oleh pengasuh anak di luar rumah Artinya ketiga anak Brip2FN tidak berada di dekat lokasi kejadian apalagi sampai melihat kejadian tersebut Sosok Brip2RDW polisi di Mojokerto, Jawa Timur yang meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 96% Brip2RDW sempat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar karena tindakan istrinya Brip2FN Brip2RDW sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodokotamo Jokerto Namun ia dinyatakan meninggal dunia pada minggu 9 Juni 2024 kemarin Almarhum telah dimakamkan di kampung halamannya di desa Sumberrejo, kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang pada minggu sore Sementara itu Kasih Humas Polres Jombang Ibtu Kasnanin mengatakan Brip2RDW merupakan anggota Satsamapta Polres Jombang Proses pemakaman korban pun berlangsung dengan upacara pemakaman Polri Lebih lanjut, Ibtu Kasnanin mengatakan korban di mata teman-temannya dikenal sebagai sosok yang baik dan pendiam Sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan keluarga yang dihadapi oleh korban Dikatakan Kasnanin, korban masih terlihat dinas di Polres Jombang sebelum kejadian itu terjadi Rekan korban di Polres Jombang pun tak menyangka kejadian tersebut menimpa teman sejawatnya Diketahui, Brip2RDW dibakar oleh istrinya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi Ada pun motif KDRT hingga menyebabkan Brip2RDW meninggal diduga di picu permasalahan keuangan Sementara itu, Brip2FN merupakan anggota SPKT Polres Mojokerto kota Sedangkan suaminya bertugas di Sat Samapta Polres Jombang Tak banyak informasi soal sosok Brip2FN ini Namun berdasarkan data yang dihimpun, FN diketahui memiliki 3 orang anak Dugaan KDRT Jadi begini Rekan-Rekan Yang pertama tentunya kita prihatin atas kejadian tersebut Pak Kapolda menyampaikan duga yang menjalan kepada keluarga korban Kemudian yang kedua ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan secara singkat Karena apa yang bersangkutan saat ini Beritu FN ya Selalu tersangka yang saya sudah dipakai sebagai tersangka Masih trauma mendalam Terhadap dengan peristiwa ini Namun demikian Dari hasil gelap perkara dan pola TKP Sudah ada beberapa mungkin yang perlu kami Bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian Yang pertama yaitu pronologis Bahwa pronologis kejadian ini adalah Pada saat korban ini pulang dari kantor Kemudian jekcok di rumah dengan istrinya Kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api Sehingga terpaksiklah di situ Akhirnya membakar yang bersangkutan Kemudian dibawa oleh tersangka ini Atas nama FN ini Dibawa ke RSUD Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar Untuk menolong bersangkutan Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga Sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf Kepada sang suami atas perilaku ini Kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah Yang pertama motif Ya dikadang sekalian bahwa motif daripada kejadian ini Bahwa saudara Almarhum ini Ritu Rianwi Mugroho ini Sering menghabiskan Uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya Ini dipakai untuk memaaf ini Main judi online Ini yang sementara temuan kami Sampaikan kepada dekatan sekalian Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau Yang sudah dinyatakan tersangka oleh Sudit Tempat Renakta Ini masih trauma yang mendalam Sekarang sedang ditangani dan Sedang dipasilitasi untuk trauma hilang oleh Keputusan Timur Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya Untuk menangani kasus ini Ini kita perhatikan betul-betul terhadap kejadian ini Soal statusnya kan sudah tersangka Untuk konstruksi hukumnya Sementara ini kita masih terapkan Pasal KDV Keterasan dalam rumah tangga Kondisi korban sendiri Seperti apa Korban Pada pukul 12.54 tadi Dinyatakan Aksi duel carok terjadi Di desa Palangbesi Kecamatan Lombang Kabupaten Probolinggo Pada Jumat 7 Juni 2024 Dua orang yang terlibat carok Sama-sama mengalami luka bacok Senjata tajam Jenis celurit Dua orang yang terlibat carok Yakni Suhar 59 tahun Dan Marto 40 tahun Keduanya sama-sama berasal Dari Dusun Sono Barat Desa Palangbesi Kecamatan Lombang Selain itu Keduanya juga masih ada hubungan saudara Kapalsek Lombang AKP Harsono mengatakan Sebelum carok Keduanya sempat adu muluk Atau cekcok terlebih dahulu Cekcok itu dikarenakan Keduanya memang pernah berselisih Lantaran asmara Atau cemburu Dari keterangan saksi Di lokasi kejadian AKP Harsono Menganjutkan Asmara yang melatar Belakangi jarok Sudah terjadi Sejak 1 tahun lalu Sehingga diduga Masih ada dendam Hingga tersulut Api cemburu Jadi keterangan sementara Di lokasi kejadian Marto pernah menggoda Istri dari Suhar Sedangkan istri Suhar Dengan Marto ini Masih memiliki hubungan saudara Yaitu saudara sepupu TNI berencana merekrut Brigade Komposit Yang akan ditempatkan Sebagai pasukan perdamaian Di jalur Gaza Palestina Tentara yang berada Di Brigade Komposit Juga merupakan pasukan terpilih Yang melalui Beragam proses rekrutmen Hal ini ditegaskan Oleh Kaspus Band TNI Majen R. Nugraha Gumilar Melalui pesan tertulis Pada 7 Juni 2024 Gumilar menyebutkan Saat ini Brigade Komposit Masih dalam Proses perencanaan Dari segi personal Alat Dan dukungan lainnya Pasukan perdamaian Yang dinamai Brigade Komposit ini Terdiri dari Batalion Support Batalion Kesehatan Batalion Zeni Dan Batalion Perbekalan Yang mana jumlah totalnya Sebanyak 1.212 personal Batalion Kesehatan Mempunyai kemampuan Perawatan medis Kemudian Batalion Zeni Memiliki kemampuan Untuk konstruksi Batalion Perbekalan Mampu membuat Dapur umum Serta Batalion Support Yang membantu Pengamanan Bagi personal Yang bertugas di Gaza TNI juga menyiapkan Dua kapal Rumah sakit Dan dalam misi Perdamaian tersebut Yaitu KRI Kerajiman Dan KRI Soeharto Pengiriman pasukan ini Atas tekad Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Untuk misi Perdamaian Di Palestina Hal tersebut Disampaikan Prabowo Saat menghadiri Acara Opening Reception IISS Sang Rila Dialog Edisi ke-21 Yang digelar di Hotel Sang Rila Singapura Layaknya kaum hawa Hewan kurban di Ponorogo Jawa Timur Juga harus masuk salon Terlebih dahulu Minggu 9 Juni 2024 Pemilik salon hewan itu Bernama Ahmad Jumali Peternak kambing itu Membuka salon kambing Di kandangnya Yang terletak di Desa Winong Kecamatan Cetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Hal ini dilakukan Demi kepuasan pelanggan Dan memenuhi syariat Islam Yang menyebutkan Hewan kurban Harus sehat dan bersih Lantas Bagaimana kisahnya Ahmad Jumali Siap bergelut Dengan 130 ekor Kambing jantan Siap kurban miliknya Dia memberikan Pelayanan ekstra Kepada calon pembelinya Dimana seperti salon Pada umumnya Kambing di tempat ini Setiap 7-10 hari Sekali Dirawat seperti layaknya Di salon Dimana dimandikan Dan diberi sampo Atau krimpat Agar kambing terlihat Bersih dan lebih menarik Termasuk dijemur Beberapa menit Di bawah terik Sinar matahari pagi Agar kambing Lebih sehat Dan bugar Tak hanya menjaga Kebersihan hewan Maupun kandang Di tempat ini Juga memberikan Nutrisi bagi kambing Terutama kambing Yang akan dijadikan Hewan kurban Dia mengaku Bahwa dari 130 ekor Beberapa sudah ada Yang memiliki Untuk dikurbankan Namun Ahmad Masih bertanggung jawab Terhadap kambing tersebut Kambing miliknya Dijual kisaran harga 2 juta Hingga 5 juta Rupiah Dan bisa menyesuaikan Budget Dari calon pembeli Salah satu calon pembeli Devita Janwaristi Mengaku Bahwa langganan Membeli hewan kurban Milik Ahmad Dimana hewan ternaknya Yang sehat Dan juga bersih Penjualan kambing Hewan kurban Di sini Dengan tempat lain Apa sih mas Kalau bedanya Saya tidak tahu Yang bisa membedakan Itu pembeli Ya jelas Kalau di kita itu Untuk servisnya Kisah jahat kurban Itu ya kita Perawatannya maksimal Mulai dari Kesehatan Bahkan sampai Kebersihan Ya belajar Menjalankan sesuai cari atas Jadi Apa itu Walaupun hewan-hewan yang Sudah dibeli orang Itu tanggung jawab kami Sampai nanti di hari H Dan kewajiban kami Mengantarkan sampai Di lokasi Terutama halaman masjid Atau musola Atau di sekolah Makanya sebelum Jatuh hari H itu Kewajiban kami Ya merawat itu Servis yang kami berikan Termasuk Selain menjaga Kualitas makan Menjaga Kesehatan hewan Termasuk Kebersihan Kalau yang membedakan Dengan tempat lain Monggo Biar dinilai Sendiri sama Spend lah Atau membelinya Selain itu ada Pakan pesis gak mas Untuk kambing Kambing kurban sendiri Kalau kambing kurban Itu sama aja Pakanya Sama yang Yang kambing kita Rawat untuk penuh Kan ya Sama aja Gak ada bedanya Cuman bedanya Nanti kalau Ada kambing baru Kita kasih hijau dulu Karena pakan Kita pakai Pakan fermentasi Sentron Olan sendiri Jadi ya Untuk kambing-kambing baru Itu biasanya Perlu adaptasi Tapi insya Allah Sehari dua hari Sudah Mulai Mau ngincipilah Makanan kita Jalan itulah Hari ini Bagaimana mas Pesanan meningkat Untuk tahun ini Alhamdulillah Ada perkembangan Ini dari Sekitar Seratus Serian Yang khusus Dewan kurban ini Pak Lamja sudah 50% lebih Yang terjual Di hari ini Itu harga Mulai berapa Sampai berapa Kami harga Mulai Rp2.250 Rp2.000 Juga ada Rp2.000.000 Maksudnya Sampai Harga Rp5.000.000 Rp6.000.000 Ada Sampai hari Hari ini Sampai hari Sampai hari Sampai 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 Update Perkembangan Penyidikan Kasus Dugaan KDRT Oknum Poluan Berinisial Brip 2FN Yang Membakar Tubuh Suaminya Berinisial Brip 2RDW Menggunakan Cairan Bensin Di Asrama Polres Mojakarta Kota Pukul 10 Lebih 30 Menit Waktu Indonesia Barat Sabtu 8 Juni 2024 Hingga Meninggal Dunia Untuk Informasi Selengkapnya Ini akan Disampaikan Rekan 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 Luhur Pambudi Oke Baik Pemirsa Jadi Kami Menyampaikan Perkembangan Penyidikan Kasus Dugaan KDRT Oknum Poluan Berinisial Brip 2FN 28 Tahun Yang Membakar Tubuh Suaminya Berinisial Brip RDW 27 Tahun Menggunakan Cairan Bensin Di Asrama Pores Mojokota Kota Pada Sabtu Siang Kemarin Hingga Menunggal Dunia Bahasanya Anggota Disreskrim Polda Jatimur Subdit 4 Renakta Telah Melakukan Mekanisme Penahanan Terhadap Tersangka Di Polda Jatim Namun Dikarenakan Tersangka Memiliki Anak Balita Yang Harus Dirawat Sehingga Terdapat Exklusif Inklusif Anak Disitu Sesuai Aturan Perundang Maka Terhadap Tersangka Saat Ini Ditempatkan Di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara Kemudian Mengenai Kronologi Kejadian Tersebut Hasil Gelar Perkara Menyebutkan Tersangka Sempat Berusaha Untuk Menolong Korban Yang Terbakar Sehingga Mengakibatkan Mengalami Luka Bakar Ringan Pada Lengan Tangan Kanan Kanan Dan Kiri Termasuk Dengan Kedua Jemarinya Kemudian Selanjutnya Terkait Dengan Pengembangan Mekanisme Penyidikan Sudah Ada Sekitar Lima Orang Saksi Yang Diberiksa Dalam Kasus Tersebut Dua Orang Diantaranya Adalah Saksi Ahli Psikologi Forensik Dan Ahli Psikiater Kemudian Yang Ketiga Adalah Saksi Dari Orang Sekitar Yang Menjadi Saksi Mata Atas Kejadian Tersebut Mengenai Sangkaan Pasal Ya Pasal 44 Ayat 3 Subsidiar Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dengan Lancaman Hukuman Penjara Maksimal 15 Tahun Penjara Kemudian Tadi Juga Disampaikan Oleh Kabit Tumas Pol Dajah Dimur Kombes Pol Dirwanto Bahasanya Pianya Mengimbau Agar Masyarakat Jangan Mengupload Atau Memberitakan Informasi Yang Bersifat Liar Privasi Yang Ada Dalam Kasus Ini Demikian Reportase Kami Kembali Ke Downlog Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia